Ini siapa? Kak Victor? Bukan! Ini pasti bukan Kak Victor! Halo Kakak Kak Superbook! Seneng banget lo ketemu lagi sama Kakak Kakak. Eh sebelum mulai permainannya nih Kak, Ustu udah subscribe channel kita belum? Subscribe dong! Supaya bisa dapat informasinya, update, video-video terbaru itu masuk ke playlistnya Kakak. Tapi sebelum mulai saya perlu Kak Victor. Ini siapa? Kak Victor? Bukan! Ini pasti bukan Kak Victor! Coba-coba channel. Bukan lah Kak. Ini namanya Kak Yabes loh Kakak. Kenalin ya, ini Kak Yabes. Saya Kak Yabes, saya biasa dibalik kamera. Sekarang saya di depan kamera karena Kak Victornya lagi pergi. Lagi melayani ke bangsa-bangsa Kak. Biar dulu Kak kita punya permainan seru, namanya apa? Oke. Kali ini permainan kita namanya adalah kembalikan hadiah! Cara permainannya nggak sulit sih Kak. Apa yang diperlukan? Kakak memerlukan... Koin! Perlu berapa banyak Kak? Karena kelas akan kita jadi bagi dua kelompok. Satu kelompok ada lima koin, berarti kita memperlukan sepuluh buah koin. Koin, oke. Kalau sudah siap, berarti kita siap bermain ya Kak? Siap banget. Oke. Nah, nantinya Kak, anak-anak akan dibagi, setiap kelompoknya lagi dibagi menjadi dua. Masing-masing berdiri, berbaris, berseberangan dengan kelompoknya. Nah, tugas anak-anak adalah membawa hadiah kepada teman di seberangnya. Lalu teman yang ada di seberangnya akan membawa kembali hadiah itu kepada teman yang datang, yang memberikan tadi. Betul. Contohnya nih ya Kak ya. Menumpuk lima koin di tangan kiri, di punggungnya. Lalu berjalan jinjit. Aduh. Sampai garis finish nih Kak ya. Terus temannya berikutnya, balik lagi. Contoh ya, contoh lagi. Kira-kira meletakkan satu koin di masing-masing kiri dan kanan di dua jari. Kakak jalannya sambil melompat-lompat kecil. Mulai. Ini jatuh Kak, ini rawan jatuh nih Kak. Itu tantangannya Kak ya. Ini akan sulit untuk anak-anak ini, oke? Tantangan. Betul sekali. Bukan disesuaikan biar seru dan fun di tempat-tempat sekolah minggu Kak. Betul. Yang penting nih Kak, Kakak lakukan ini seterusnya sampai setiap anggota kelompoknya dapat giliran. Betul sekali. Apa tujuannya Kak? Maknanya tuh sebenarnya karena ini berkaitan dengan nama nih Kak. Ada dua nih makna yang bisa dipelajarin sama anak-anak. Yang pertama, untuk tim yang pertama nih yang mengantarkan hadiah nih ke Elisa nih. Mereka akan belajar bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, dapat berkat nih. Kalau dari cerita Naaman tuh Naaman disembuhkan. Nah mereka harus belajar untuk memberi. Kalau dari permainan ini mereka harus belajar untuk memberi hadiah, buruknya koin. Oke. Good. Nah dari yang baliknya juga nih. Mereka juga belajar nih Kak. Kan kalau yang dibalik itu seperti Elisa nih. Elisa. Jadi Elisa itu diceritakan bahwa dia nggak beri hadiah nih. Karena dia merasa bahwa bukan saya kok yang membuat mujizat Tuhan. Nah dari situ diajarin bahwa dia dikembalikan. Biar kemuliaannya tuh bukan buat Elisa tapi buat Tuhan. Anak-anak tuh pasti akan belajar soal memberi dan mensyukuri apa yang sudah didapat Kak. Wow. Call credit juga sih. Oke. Jangan lupa ya Kak untuk subscribe dan kasih like jempol buat... Channel Youtube Superbook Indonesia dan juga media sosial-media sosial lainnya. Yang ada di sini-sini-sini-sini. Jangan lupa di follow, di like. Yes. Semuanya deh di subscribe juga ya. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Bye. Bye.....